YouTube Gurung Benda aku nonton YouTube Berarti, ngerti ya Artis lagi seneng buka saldo ATM Oh, soal itu Nonton aku videonya Soge-soge ya Artis-artis itu Senengnya artis Biasanya sih, mesti soge Tapi, gak apa-apa Buka-buka saldo ATM Emangnya apa, orek Loh, kan bahaya ya Uang-uang udah ngerti KAP harta kekayaan Ngonekku, apa gak mengundang kejahatan Misalnya, perampok Apa begal Yo, mungkin lah Artis-artis bodikat paling Beda ambil awai Dewi Rakyat Jelata Tapi, menarik juga ya Mengetahui harta kekayaan orang lain Bikin kita lebih semangat Mencari uang Iya sih Tapi, aslinya kurang etis juga Gak masalah Saiki tak tantang Ayo, buka-buka saldo ATM ya Loh, gak apa-apa Yang penting, gak direkam Gak di-upload Nang internet Ayo, wes Siapa takut Ayo, saya ini nang ATM Berangkat Sopo, seiki Aku seik, ay, gak apa-apa Sik, kita lebono kartu ATM ku Masukkan pin Cek saldo Nah, ini lho Saldo ATM ku 9999 950 Ini buah kerja keras, rek Emangnya awakmu wes kerja, yo Kerja, rek Aku kecilik dikongkon Idak-idak kegeri emakku Lek wes mari Aku dikeidu, wek Terus tak cerengi Yo, ini hasil saldo ATM ku Oke, kan Oke, oke Gantian aku, seiki Sik, tak lebono Kartu ATM ku Masukkan pin Cek saldo Nah, ini lho Saldo ATM ku, yo 10 juta Lho, lho, lho Kok malah ake awakmu, culo Emangnya awakmu wes kerja Gurung kerja, si Lho, terus Iki sangu tekomakku Kayak cili Sampai saiki tak celengi Gak kalong plas Lho, kok iso Emangnya awakmu ganjajan Lho, kan anggan jajan Meski awakmu sing bayar, yo Aku kan mesti bawa traktir Oh, gaplei Lho, lho, ini apa kira Kok kimpul-kimpul Iki lagi Buka-bukaan saldo ATM Mas Dava Nah, terus apa Seng saldoe paling gede Seng saldoe paling gede Ternyata culo Alah, aku rek Saldo ATM culo 10 juta Oh, jangan senang dulu Tak bukaan saldo ATM ku, yo Aku oleh melok gak iki Boleh, boleh Coba, Piro Saldo ATM ini sampean Seng, kalau bawa kartu ATM ku Pasukkan password Seng saldo Iki lho Saldo ATM ku Lho, oke Seribu dolar Iyo rek Dua ku dolar kabeh Lho, kok iso dolar Sampean kerja apa, Mas Dava Jutaan orang bahkan tidak menyadari Bahwa mereka bisa menghasilkan seribu US dolar Dalam sehari tanpa meninggalkan rumah Dan Anda adalah salah satu dari mereka Bergabunglah bersama saya Oh Allah, perkembangan ini COVID-19 Wah, seik gurung ono kemajuan rek Dan dino ono seng positif Ya ono seng meninggal Tapi Alhamdulillah ya si ono seng sembuh Alhamdulillah Lek ono seng sembuh ya Berarti si ono harapan Iyo si Seng penting Awai Dewi kudu hati-hati yae Nggak weh masker dan jaga jarak Iyo minimal sek metrek Lah, tapi awai Dewi kok gak ngge weh masker ya Lah, ya apa mana rek Maskernya larang-larang Ono seng nimbun Wah, namenan jenek Koyok ono wong seng koyok ngono Lah iyo, keadaan lagi susang ini Kok si ono seng mengambil keuntungan Oh iyo iyo, kesak jane Ciri-ciri pendirita COVID-19 niku ya Apa sih ya Ciri-ciri antara lain Demam tinggi Dan sesak nafas Ciri-ciri sing paling jelas Yo iku batuk-batuk Waduh yo Mamukiti kok batuk-batuk yo Waduh, gak watiki Awai Dewi mending mundur alon-alon Jaga jarak, jaga jarak Demi keselamatan yo Lah, nah gini lo aman Ga ono wong batuk Sip yo, aman wis Waduh yo Iki ternyata ono cak ikin Watuk-watuk sisan Wah, ga watiki Wes, ga ono pilihan mana Awai Dewi, pindah tempat rek Ciri-ciri, ciri-ciri Dini keselamatan Lah, nah gini lo aman Gitu elu yo Eh, anak curu ambil buyo rek Lah, bu rek, rei-prei ini Lio yo, ano mas java ya Ga apa-apa taiki Sampeyan gak watuk kan, Mas Dafa Gak rek, emangnya apa o Iku mau lo, nangkono Kono banmukidi ampe cak ikin Kok ya watuk-watuk Awai Dewi menghindarai Wadih nih, wongnya covid-19 Rek, sampeyan sehat kan, Mas Dafa Sehat aku rek Gak watuk-watuk kan Kak rek, aku gak lagi roh-watuk kok Alhamdulillah, nangkono aman Uh, ambu apa kira Hmm, buat kira Bleh, sepura aneh rek Aku anjingnya gak watuk-watuk Gak terus Tapi aku, 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 ingin tutan rek Wah, 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 wah Yo, pagi yo, milikin nek watuk Apaan entet yo Iki mau gara-gara, aku mantelok Sawakul rek Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Dalam acara Berita Stres Akhir-akhir ini Telah terjadi gonjang-ganjing Di dunia pernetijenan Hal ini dikarenakan Adanya pernyataan Dari komisioner KPAI Yang menyatakan Bahwa seorang wanita bisa hamil Jika dia berenang bersama pria di kolam renang Untuk itu Kami telah menghadirkan Seorang dokter yang kompeten Untuk mengetahui kebenaran Tentang isu wanita bisa hamil di kolam renang Selamat datang Dr. Royko Ya, terima kasih Saudara Boyo telah mengundang saya Oh iya Mohon maaf Dr. Royko ini Apa masih saudara Dengan Sasa Miwon Dan Ajinomoto Oh, saya ini memang Masih saudara dengan Sasa Sedangkan Miwon Dan Ajinomoto itu Adalah nama Profesor saya Beliau berdua adalah Penguji tesis saya Saat saya Kuliah di Universitas Simawari Tokyo, Jepang Oh, begitu ya Berarti Memang tidak perlu Diranggukan lagi ya Kompetensi Dr. Royko ini Ya, begitulah Baiklah Pemeriksa di rumah Mari kita simak terlebih dahulu Pernyataan dari Komisioner KPAI Berikut ini adalah Pernyataan lengkapnya Bahkan Lebih muda dari itu Pembisah Selama seseorang Perempuan Sudah mampu Memproduksi sel telur Dan laki-laki Memproduksi sel sperma Dan keduanya Bisa bertemu Baik langsung Ataupun tidak langsung Maka bisa terjadi Seseorang kemampuan Pertemuan yang tidak langsung Misalnya apa Misalnya ada sebuah mediasi Di kolam renang Ada jenis Ada kondisi Sperma tertentu Yang sangat kuat Walaupun tidak terjadi penetrasi Tapi Ada orang terangsang Dengan kondisi itu Memeluarkan sperma Kan kita tidak mengerti Di kolam renang Nah itu bisa terjadi kehamilan Walaupun tidak ada penetrasi Karena proses sperma Sedemikian kuat Kemudian kondisi si ibu Juga sedang dalam proses Masa subur Misalnya Terjadi kehamilan Walaupun tidak ada Jadi ini yang harus Menjadi Salah satu Apa namanya Bagian Dimana kita perlu Membekali anak-anak Dengan Ilmu kesehatan repudu Demikian tadi Pernyataan dari Komisioner KPAI Yang menyatakan bahwa Seorang wanita bisa hamil Jika dia berenang Bersama pria Di kolam renang Menurut anda Bagaimana Dr. Royke Apa pendapat anda Saya setuju sekali Dengan pernyataan Komisioner KPAI tersebut Anda setuju Jadi memang benar itu Wanita bisa hamil Di kolam renang Ya bisa Memang ini langkah Tapi kemungkinan ini Juga bisa terjadi Apakah Dr. Royke Bisa menjelaskan Lebih detailnya bagaimana Jadi begini Setelah sperma Dikeluarkan seorang pria Yang sedang berenang Di kolam renang Sperma ini akan Menembus celana Dalam pria tersebut Lalu menembus juga Baju renangnya Sampai keluar Nah setelah itu Sperma ini akan Berenang-renang Mencari wanita Yang dirasa cocok Pada fase inilah Sebenarnya Kekuatan sperma ini Di uji Karena proses ini Bisa memakan Waktu yang sangat lama Sehingga diperlukan Kekuatan sperma Atau Stamina sperma Yang maksimal Mengingat sperma ini Tidak akan Sembarangan memilih wanita Ya karena Keputusan memilih wanita ini Adalah penentu Masa depan bangsa Selain itu Langannya proses Pemilihan ini Juga dipengaruhi Oleh luasnya Kolam renang Apakah Ini kolam renangnya Biasa-biasa saja Yang standar Atau Kolam renangnya ini Waterboom Bisa dibayangkan kan Waterboom itu Yang renang kan banyak Wanitanya pasti juga banyak Jadi Milihnya juga akan lama Terus apakah Kolam renangnya ini Ada perusutannya Atau Cuma ada air mancurnya Jadi Beda-beda ini Prosesnya ini Kira-kira Berapa lama ya dok Proses pemilihan wanita ini Paling cepat Berapa menit Atau Paling lama Berapa menit Paling cepat Misalnya ya Kalau Hilaf Itu bisa 30 detik Langsung Ketemu wanita yang Jodok Tapi kalau Yang paling lama Itu malah bisa Belasan Sampai Puluhan tahun Makanya ada Istilah Sperma jombol Sperma Fension Juga ada Sperma bucin Oh Begitu ya Lalu Ketika sudah menemukan Wanita yang cocok Bagaimana dok Proses selanjutnya Nah Setelah menemukan Wanita yang dirasa cocok Maka Prosesnya akan lebih cepat Yaitu Sperma tersebut Akan menembus Baju renang wanita tersebut Lalu celana dalam Sampai akhirnya Masuk ke rahim Dan bertemu Dengan sel telur Akhirnya Terjadilah Proses pembuahan Sehingga Wanita tersebut Bisa hamil Proses kehamilan ini Atau pembuahan ini Melalui Bantuan media air Sehingga disebut Aqua Spermae Dan Karena prosesnya Yang rumit Dan langka Maka berdasarkan Penyebabnya Proses hamil Melalui media air ini Juga terbagi Menjadi beberapa jenis Antara lain Ada Spermae Club Spermae Spermae Le Mineral Spermae Le Mineral Spermae Total Spermae Dan juga Pleo Spermae Faktor penyebabnya Memang beda-beda Tapi Medianya tetap sama Yaitu Media air Atau tadi yang kita sebut dengan Aqua Spermae Sebentar Sebentar Istilah Aqua Spermae ini Kok mirip dengan Pada tumbuhan padi ya dok Ya betul sekali Mirip-mirip dengan Tumbuhan padi itu Ya seperti itulah Prosesnya itu Kan manusia sama Tumbuhan padi itu kan Sama-sama makhluk hidup Jadi ya Ya samalah Prosesnya itu Ya sama Cuma medianya aja yang beda Sebenarnya Dr. Royke ini Dulu kuliah di jurusan apa? Saya lulusan jurusan Pertanian Spesialis Pengairan Makanya tadi saya Bisa menjelaskan Peristiwa Akwas Spermae Secara gamblang Wah Pantesan Jawabannya kok kopla Loh Tapi bener loh itu Pernyataan KPI Sudah sesuai dengan Teori yang Saya pelajari loh Di Jepang Oh Dr. Royke Kaken micin Tau gitu Sayang untuk Dr. Masako saja Baiklah pemirsa Sampai disini dulu Perjumpaan kita kali ini Sampai jumpa Di berita setre Selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Jangan lupa like dan share video ini Agar kita bisa terus berkarya Dukung terus Culo Boyo Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih telah menonton